Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, perkenaan saya Fouzen Siril dari kelas 12.43 akan menceritakan suatu teksturitas sejarah yang bertema Sejarah kejadian tsunami Aceh 2004 Diawali pada tahun 2004 tepatnya pada tanggal 26 Desember terjadi persetua besar dalam sejarah dunia terjadi tsunami paling mematikan yang melanda salah satu wilayah di Indonesia yaitu Aceh musim ini menyewaskan 500 ribu jiwa dari berbagai negara yang terdampak Tsunami yang diakibatkan oleh gempa ini terjadi di samurda India dan berimbas pada daratan di sekitarnya namun kerugian terbesar dialami oleh masyarakat Aceh dan siturnya Kusukan fisik maupun non-fisik banyak dialami oleh masyarakat Aceh Saat itu gempa terjadi tepatnya pada jam 7.58 waktu Indonesia Barat Gempa ini menguncang dengan kekuatan 9.3 menurut skala ricara Angka ini merupakan goncangan gempa terdahsyat dalam kurung waktu 40 tahun terakhir Bencana ini menghantam Aceh pantai barat semenanjung Malaysia Thailand, pantai timur India Sri Lanka bahkan sampai pantai timur Afrika dan menyebabkan korban jiwa dan korban luka yang cukup banyak Saking kerasnya gempa yang terjadi membuat kepanikan pasca gempa terjadi dalam kurung waktu paling lama dalam sejarah yaitu 500-600 detik Sejumlah pakar gempa menyerai getaran ini mampu menggantarkan panen bumi dengan amplitude di atas 1 cm Gempa ini juga berpotensi memicu gempa-gempa lain di seluruh dunia Gempa yang menggantarkan tsunami ini menewaskan sekitar 230 ribu orang di 8 negara Dengan nombok tsunami setinggi 9 meter bencana ini mencatatkan rekor sebagai bencana dengan kematian terbanyak atau terbesar sepanjang sejarah Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara yang memiliki jumlah kematian terbesar Kekuatan gempa ini pada awalnya dilaporkan mencapai magnitude 9,6 Namun pada Februari tahun 2005 dilaporkan gempa ini berkuatan sekitar 9,3 magnitude sehingga sejumlah pihak memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait angka ini Pendapat yang berbeda terkait Meskipun Pacific Tsunami Warning Center telah menyetujui kekuatan gempa di angkat 9,3 magnitude Namun, Neonated Service Neolical Survey menetapkan angka magnitude sebesar 9,2 atau bila menggunakan satuan seismic moment atau MW adalah sebesar 9,3 Kecepatan ruptur diperkirakan adalah sebesar 2,5 km per detik ke arah antara utara sampai dengan barat dan panjangnya antara 1200 sampai dengan 1300 km Berdasarkan koordinator bantuan darurat yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB jumlah korban tewas akibat badai tsunami di luar negara mencapai 127.672 Namun, sebenarnya jumlah korban tewas di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan dan Afrika Timur yang sulit untuk bisa diketahui Sementara itu, data korban tewas di Provinsi Nanggor, Asia Darussalam dan Sumatera Utara menurut Departemen Sosial RI adalah 105.262 orang Sedangkan menurut laporan kantor berita routers jumlah korban tsunami diperkirakan sebanyak 168.183 jiwa dengan korban paling banyak diderita Indonesia Kemudian, untuk total luka-luka adalah sebanyak 124.057 orang diperkirakan 100.000 diantaranya dialami rakyat Aceh Menurut US Geological Survey korban tewas mencapai 283.100 orang dan orang hilang mencapai 14.000 kemudian ada sekitar 1.126.900 yang kehilangan tertinggal Lalu, menurut data dari BBB korban sebanyak 229.826 orang hilang dan 186.983 tewas Tsunami samudera India ini menjadi gempa dan tsunami terburuk dalam 10 tahun terakhir Jika dirangkum dengan singkat di Indonesia ada lebih dari 126.000 korban jiwa Kemudian, terjadi kerusakan hingga 50% di Bandar Aceh serta puluhan gedung menhancur oleh gempa utama terutama di Meulaboh dan Bandar Aceh dan di ujung Sumatera juga Kebanyakan korban berasal dari rencana sumama Mungkin itu saja dari saya apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan Wabil Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!